Tersangka kasus dugaan peristaan agama Panjigu Bilang sempat berjanji kepada santrinya akan pulang setelah diperiksa polisi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panjigu Bilang sebelumnya berpamitan sebelum memenuhi undangan pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta terkait kasus dugaan peristaan agama pada Selasa 1 Agustus 2023. Dilihat di akun Youtube resmi Pond Pes Al Zaitun at Al Zaitun Official, terlihat para santri dan pengurus Pond Pes yang berada di Indramayu tersebut berkumpul di depan sebuah bangunan. Menggunakan pengeras suara, Panjigu kemudian menyampaikan bahwa dirinya hanya beberapa jam di Jakarta dan segera pulang. Saat ini Panjigu Bilang ditahan di rutan Bares Krim Polri selama 20 hari ke depan sejak 2 Agustus 2023. Tersangka dugaan kasus peristaan agama ini sudah berstatus sebagai tahanan sejak Selasa 2 Agustus 2023 dini hari. Panjigu diketahui akan ditahan hingga 21 Agustus 2023. Diketahui penetapan tersangka terhadap Panjigu diputuskan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan gelar perkara penetapan tersangka. Setelah menjadi tersangka, Panjigu kembali diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik sejak Selasa malam hingga siang hari. Kasus ini bermula dari adanya kabar di media sosial terkait kontroversi ajaran menyimpang yang diduga terjadi di Ponpes Al-Zaitun. Setelahnya, sejumlah pihak melaporkan Panjigu selaku pimpinan Ponpes di Indramayu, Jawa Barat ke Bares Krim. Dalam perkara ini, Panjigu tak hanya dijerat pasal penistaan agama. Panjigu juga dikenakan pasal berlapis terkait ujaran kebencian dan pemberitaan bohong. Panjigu terancam pidana paling tinggi selama 10 tahun penjara terkait pemberitaan bohong sebagaimana pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Panjigu juga dijerat pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Isi pasal 45A ayat 2 tersebut terkait ujaran kebencian. Panjigu terjerat ancaman 6 tahun penjara. Selain itu, Panjigu dijerat pasal terkait penodaan atau penistaan agama yakni pasal 156A KUHP.